Taukah kamu bahwa lebah madu adalah satu-satunya serangga yang menghasilkan makanan yang kita konsumsi? Halo semua, selamat datang kembali di channel Binkami. Mari kita bicara lebih dalam. Lebah madu bukan hanya serangga yang menghasilkan madu, tetapi juga satu-satunya serangga yang memproduksi makanan untuk kita. Madu adalah produk alami yang dikonsumsi manusia selama ribuan tahun dan lebah madu adalah penyandang gelar agun. Lebah madu mengumpulkan nektar dari bunga-bunga dan mengubahnya menjadi madu melalui proses yang menakjubkan. Madu adalah makanan yang sangat bergizi dan memiliki beragam manfaat kesehatan. Ini mengandung gula alami, vitamin, minera, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Selain menghasilkan madu, lebah madu juga memainkan peran pentin dalam ekosistem. Mereka adalah polinator yang efisien membantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Tanpa lebah madu, banyak tanaman, seperti buah-buahan, dan sayuran, akan kesulitan berkembang. Lebah madu hidup dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Mereka bekerja sama dalam mengumpulkan nektar, memprosesnya, dan merawat telur serta larva. Setiap lebah memiliki peran khusus dalam koloni sehingga mereka dapat menghasilkan madu yang berkualitas. Selain menjadi minumap yang lezat, madu juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Ini dapat membantu meredakan batu, mempercepat penyembuhan luka, dan bahkan membantu dalam mengatasi alergi musiman. Madu adalah produk alami yang penuh dengan kebaikan. Mari hargai peran penting lebah madu dalam menyediakan makanan yang enak dan bergizi untuk kita. Mereka adalah serangga yang tak tergantikan dalam ekosisten, dan memberikan kontribusi besar bagi kesehatan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berbagi dengan teman-teman Anda. Dan kami akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.